Intro Transportasi publik di DKI Jakarta memiliki perjalanan yang panjang yang tentunya menarik untuk diketahui. Jauh sebelum DKI Jakarta memiliki bus Transjakarta dan MRT, Kompas mencatat setidaknya ada 5 transportasi publik yang pernah eksis di ibu kota. Intro Kita mulai dari Trem Batavia. Transportasi ini eksis di Batavia mulai tahun 1869 hingga tahun 1960. Dimana Trem pertama dioperasikan dengan tenaga kuda, hingga kemudian muncul Trem yang dioperasikan dengan tenaga listrik. Trem pernah menjadi transportasi andalan bagi warga Batavia. Trem yang awalnya dikuasai oleh pemerintah India-Belanda, di tahun 1957 Trem Batavia diambil alih oleh pemerintah Indonesia di bawah perusahaan pengangkutan Jakarta atau PPD. Namun, buruknya manajemen pengelolaan Trem membuat moda transportasi ini kian tak layak. Pasokan listrik yang sering tak lancar mengakibatkan Trem sering mogok. Presiden Soekarno pun kemudian menghapus Trem Batavia di tahun 1962. Kini kita melihat bus tingkat. Moda transportasi ini eksis di Jakarta sejak tahun 1968. Bus tingkat saat itu diimpor dari Inggris. Diawali dengan bus tingkat Leyland Titan hingga Volvo B55 Triple Axle. Sulitnya perawatan bus tingkat membuat kendaraan umum ini akhirnya punah di ibu kota. Kini, bus tingkat lebih difungsikan untuk wisata seperti sarana untuk melakukan city tour. Yang ketiga ada Heli Chug. Heli Chug merupakan moda transportasi yang eksis di Jakarta pada tahun 1970-an. Nama Heli Chug berasal dari gabungan kata Helikopter dan Bechug. Ini karena bentuk kabin Heli Chug yang menyerupai kabin helikopter. Sedangkan fungsinya sama seperti Bechug yang bisa menampung dua orang penumpang. Kendaraan umum ini diketahui menggunakan basis motor skuter pabrikan asal Italia yaitu Lombretta GP150 dan SX150 yang dimodifikasi di bagian depannya. Kehadiran Heli Chug di ibu kota tidak terlalu lama. Faktor keamanan penumpang saat itu menjadi perhatian utama. Hingga akhirnya, tahun 1987 adalah akhir masa eksistensi Heli Chug di Jakarta. Dan kini Heli Chug menjadi salah satu transportasi Jakarta yang sudah punah. Oplet Moda transportasi ini sering kita lihat di sinetron 90-an sidul anak sekolahan. Oplet sudah ada di jalanan Jakarta sejak tahun 1950-an. Dan di sekitar tahun 1960-1970, Oplet menjadi kendaraan umum yang populer di Jakarta. Namun, seiring berjalannya waktu, Oplet dinilai semakin tua dan harus diganti angkutan jenis lain. Gubernur DKI Jakarta Cokro Pranolo kemudian mengeluarkan kebijakan pada tahun 1979 yang membuat Oplet pensiun dari jalanan ibu kota dan menggantinya dengan angkutan yang lebih modern bernama Mikrolet. Kemudian ada Bemo Ini adalah transportasi roda tiga yang mirip dengan Bajai dan Oplet. Disebut Bemo karena merupakan singkatan dari becak motor. Bemo mulai digunakan di Jakarta pada awal tahun 1962. Saat itu, Bemo dijadikan angkutan masal dalam menyambut ASEAN Games 1962 di Indonesia. Kehadiran Bemo dimaksudkan untuk menggantikan becak. Namun, rencana ini tidak berhasil karena kehadiran Bemo tidak didukung oleh rencana yang matang. Selain itu, Bemo juga dinilai tidak ramah lingkungan karena menyebabkan polusi udara dari asap penalpot. Kendaraan andalan warga Jakarta itu makin terpinggirkan. Puncaknya pada 6 Juni 2017, Pemprov DKI Jakarta melarang beroperasinya Bemo karena unitnya yang semakin uzur juga tidak layak jalan. Kini, Bemo digantikan oleh Bajai Kut dengan bahan bakar bensin atau gas. Itulah sederet kenangan transportasi umum yang pernah menghiasi jalanan ibu kota. Bukan hanya sekedar menjadi moda transportasi, tetapi juga menjadi sebuah budaya yang tidak bisa dilepaskan dari cerita DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!